Intro Akan ditutup secara sepihak Memiliki sebuah kendaraan mobil memang impian bagi setiap orang Dimana kendaraan tersebut dapat membantu kita untuk mempermudah melakukan aktivitas sehari-hari Namun banyak pemilik kendaraan yang tidak memiliki area parkir Alhasil jalanan umum di gang kompleks pun dijadikan untuk parkir mobil tersebut Kemarahan pun muncul dari warga sekitar Good people, saksikan informasinya hanya di Sensasi Hot Menjalani hidup bertetangga memang akan terasa lebih indah jika saling memahami dan juga mengerti Tapi apalah daya, jika keinginan kita untuk memiliki tetangga yang baik dan pengertian itu Tidak terjadi dan hanya bisa membuat sakit hati serta emosi Hidup di jaman sekarang, sebuah kendaraan memang sangat membantu untuk penggunanya melakukan aktivitas Namun good people, banyak kendaraan yang dimiliki tapi tidak memiliki area parkirnya Seperti yang baru-baru ini viral, tampak sebuah mobil terparkir di jalanan umum di sebuah kompleks di kota Makassar, Sulawesi Selatan Tidak main-main, pemilik mobil ini sudah memarkirkan mobilnya selama 6 tahun Pemilik juga membuatkan garasi dengan berbahan besi Setelah mendapatkan pengaduan dari tetangga atas perilaku pemilik mobil tersebut Yang mengodakan badan jalan untuk kepentingan pribadinya, dinding-dinding garasi besi pun sudah dibongkar Namun good people, bagian atasnya masih terpasang rapi Bahkan sempat beredar kabar, jika ada yang membongkar garasi pemilik mobil tersebut Maka yang membongkar akan membayar ganti rugi sebesar kisaran puluhan juta rupiah Tidak hanya mobil yang memakan badan jalan umum di kompleks perumahan Beredar sebuah video di sosial media memperlihatkan kehidupan bertetangga Dimana seorang wanita harus membuka pagar besi di gang jalan di depan rumahnya Untuk bisa lewat di jalanan tersebut Tak lain tak bukan, tetangganya sendirilah yang menirikan pagar besi tersebut Seolah-olah jalanan itu adalah milik pribadinya Sontak, hal itu membuat sang perekam video geram terhadap sang tetangga Di kota Bandung pun mengalami hal yang sama Jika video sebelumnya menutup akses jalan dengan pintu besi yang masih bisa dibuka Warga Cipedes Hegar, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Dibikin geger oleh ulas kelompok warga yang menutup akses jalan dengan batu bata Sontak, penutupan jalan itu membuat warga sekitar tidak dapat melintasi jalan gang menuju langsung ke jalanan raya Para warga sekitar harus memutar jalan untuk menuju ke jalan raya Dan warga merasa dirugikan atas penutupan jalan tersebut Kabar yang beredar jika permasalahan jalan gang tersebut sudah dibahas oleh warga 6 bulan yang lalu Lantas, seperti apa warganet melihat kasus pemakaian atau penutupan jalan umum di kompleks Atau jalan ganggang pemukiman Ya saya melihatnya sih itu tindakan yang gak elek ya dilakukan tetangganya begitu Harusnya itu jalan umum tapi malah dijadiin perkarangan hukumannya sendiri gitu Jadi gak mentingin tetangga lain sih pasti tetangga-tetangganya yang lain pada asal sih Kalau untuk pengalaman pribadi ya maksudnya melihat gitu di pengalaman saya gak pernah Cuma memang saya beberapa kali lihat berita tentang serobot lahan gitu ya Itu sih banyak-banyak terjadi Cuma itu kan gak bisa dijadiin panutan ya Bukan bisa dijadiin contoh itu bukan contoh yang baik gitu loh Jadi sebaiknya sih jangan dilakukan Karena ya itu kita merugikan tetangga-tetangga kita Karena tetangga kita harus komunikasi ngerjaga, silaturah ngerjaga Kalau dia melakukan hal tersebut kan ngerobot lahan gitu Kayak membuat permusuhan gitu Itu gak elok sih Harus sadar diri ya Sadar diri bersosialisasi lebih baik dengan tetangga-tetangganya Juga jangan egois aja sih Jangan egois, jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya bersifat umum untuk masyarakat Tapi malah dipakai untuk benefit sendiri sih Seperti itu Oke good people, usai sudah perjumpaan kita untuk hari ini Jangan lupa untuk terus saksikan Sensasi Hot Untuk mengupas lebih dalam seputar dunia selebriti Setiap hari Senin hingga Jumat Mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat Hanya di net Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!